Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu rumpun pencinta bambunik Nusantara Oke sahabatku Pembolangan saya kali ini di daerah Marga Hayu Pondok Kode Nah tempatnya saya juga kurang mati dimana Ini nampak empang-empang pada mengering Dan disini saya lihat ada rumpun bambunya Makanya saya coba menelusurinya Maka ada keunikan yang bisa dijadikan koleksi Dari rumpun bambu di Marga Hayu ini Oke sahabatku mari sama-sama kita telusuri rumpun bambunya Oke guys Seperti ini keadaan Rumpun bambunya ya Sudah banyak yang nembangin Mohonnya pun lurus-lurus Nah ini ya Mati ngurak Junjung derajat Junjung derajat dari bambu japanis Mati ngurak Oke saya eksekusi Guys Nanti saya ulas deh Sekalian saya bersihkan dulu Baru saya ulas Oke Oke sahabatku Ini hasil eksekusinya Cukup menolahkan juga Nah Cuman kotor banget Belum rapi lagi Yaitu Tumpang sari Plus junjung derajat Nah Dari bambu japanis Cukup langka ini Sudah aku Nanti saya bersihkan Saya mandikan Baru kelihatan ini Cakepnya Dan juga ini guys Saya menemukan ranting Yang sudah Satah nih Nah Yaitu Bambu Sabdo Dutup Nah Tapi dia itu Ada alur jalunya Nih Wah Kalau ini dibersihkan Ini bagus ini Nanti deh Saya bersihkan Ya Oke Nanti saya bersihkan Semuanya nih Oke Baru saya ulas kembali Oke Sahabatku Satu lagi Saya temukan Keunikan nih guys Jinjang Ini Bambu jinjang guys Positinya di tengah Lagi Aduh Susah banget Nah Biarkan lah Guys Oke Kita cari keunikan Yang lain lagi Uff Suasannya Sudah panas Panas Guys Oke guys Lanjut Nah Ini dia nih Lombu ini unik nih Dan di Atasnya juga Sepertinya Sangat unik Nah Oh Lawan matahari Guys Nah Nanti deh Saya eksekusi Ya Oke Ini saya eksekusi Disini Ini Hasil eksekusinya nih Nah Panjang Masih panjang Ini ternyata Cuma Ruas-ruas Sendek Tapi disini Ada Oh Ada jalunya Tuh Mantap Tuh Ada alur jalur Nih Oke Cakep ini Saya potong deh Coba tahu Tumbuh Terus ke atas lagi Nah Sudah menjadi jalur Guys Nah Ini dia Bambu jalur puncak Alhamdulillah Saya kira Tadi pati lele Ini di atas Gak tahunya Bambu jalur puncak Oke Guys Nanti saya rapikan Sekalian Saya Ulas Kembali Oke guys Setelah Bambunya Saya potong-potong Ternyata Di Bambu Japanis Disini Ada Buluh Perindunya Nah Keliatan Tau Ini Tuh Kepotong Dia Tuh Sayangnya Oh Coba nanti Sebelah Disini Guys Oke Apakah Masih ada Atau Tidak Ada Tuh Bulu Perindu Bambu Japanis Nah Oke guys Oke guys Nanti kita Belah lagi Apakah ada Yang lainnya Oke Semuanya Abang Abang None Encang Cing Nyababe Ini Hasil Pembolangan Abang Condet Di Daerah Bekasi Margahayu Karena Karena disini Susah Air Jadi Saya Review Bambu Uniknya Apa Adanya Aja Bambu Yang pertama Ini dia Bambu Dumpang Sari Bambu Buta Ini Plus Junjung Derajat Nah Jadi Satu Batang Ini Ada Tiga Dapakem Tumpang Sari Ruas Buta Dan Junjung Derajat Oke Dan Yang Kedua Ini Tadi Saya Menemukan Sudah Sangat Kering Nah Sabdo Plus Jalu Nah Alur Jalu Maksud Karena Kalau Disebut Jalu Itu Ada Ranting Sedangkan Ini Belum Tumbuh Ranting Oke Guys Dan Yang Spektakuler Penemuan Saya Ini Ya Ini Dia Jalu Puncak Nah Nih Lihat Jalunya Nih Panjang Sudah Cukup Tua Lagi Besar Lagi Besar Jalu Puncak Ini Tunas Dan Ini Tunas Oke Guys Dan Yang Batang Bawahnya Ini Juga Ada Jalunya Guys Nih Alur Jalunya Bukan Jaluh Nah Ini Alur Jaluh Nah Ini Juga Tunas Jaluh Ini Tuh Ini Ada Dua Dia Kanan Kiri Bukan Batik Lele Tetapi Ini Jaluh Tunas Jaluh Puncak Jaluh Dan Yang Ini Bambu Buta Tanpa Matatunas Tuh Karena Matatunas Turun Dia Guys Ini Satu Dan Sini Satu Nah Jadi Pati Lele Tuh Karena Ini Satu Ruas Tapi Saya Motong Nanggung Lur Segini Nah Saya Tau Ini Oke Sekiranya Video Ini Cukup Menghibur Alhamdulillah Dan Saya Juga Mohon Maaf Jika Ucapan Saya Ada Yang Tidak Perkenan Di Hati Abang Abang Nonas Kamu Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh